Teman-teman, ini unit yang bakal lelang hari ini, teman-teman. Ini sebelum lebaran. Nah, di sini lokasi yang sudah terjual tapi belum lunas DP-nya, teman-teman. Jadi, ini mobil-mobil sudah terjual tapi belum lunas pembayarannya, teman-teman. Ini ada di Laut Egrosir. Ini, teman-teman, ini ada Honda Jazz ya. Ini Jazz, belakang juga Jazz tuh. Nah, ini kita lihat, teman-teman. Cuma kalau kondisi ya, yang ini lebih masih standar dari itu, teman-teman. Itu kayaknya warnanya juga udah nggak asli ya. Karena dulu Jazz nggak ada warna itu, waktu barunya. Ini tahun 2004, Jazz GD3. IDS, IDSI. Ini, interiornya F ya, teman-teman. Ini karena ini imitasi semua udah. Tamisinya automatic. Ini mesinnya, teman-teman. Ini harusnya IDSI, teman-teman. Jadi, cover ini cover V-Tech. Karena 2004 itu belum ada namanya yang V-Tech ya, teman-teman. Jadi, 2004 itu masih mirip Honda Fit yang 1300 kelengkapannya itu. Jadi, mesinnya ini IDSI harusnya. Ini untuk bodi lumayan mulus ya, teman-teman. Meternya dari Bogor. Ini dalamnya, teman-teman. Dia interiornya udah direct trim. Tuh, jadi... Mungkin itu jadi menyebabkan grade interiornya nih F. Sama heat restnya sudah nggak ada, teman-teman. Ini kan hasilnya ada heat restnya nih. Ini tamisinya otomatik. Dan ini dashboardnya sudah mulai ada retak ya, teman-teman. Tapi cover ini banyak orang jual. Ini tanda dia masih IDSI, rem belaknya teromol, teman-teman. Kalau V-Tech, rem belaknya dia udah cakram. Ini juga udah mulai ada keropos dikit ya. Ini nih, kalau kita ketok, ini karat ini. Nah, yang ini juga sama nih, teman-teman. Ini IDSI. Nih, lampu belakangnya juga beda ya. Itu paling ketahara tuh di sini. Di rem belakang. Kalau V-Tech tuh cakram rem belakangnya. Ini warna nggak aslinya, teman-teman. Karena dulu barunya nggak ada warna ini, Jazz. GD3 ini. Ini door trim masih aslinya, teman-teman. Nih, seperti yang gue bilang. Kalau Jazz ini, nyari door trim yang masih asli. Interior asli. Itu agak susah ya, teman-teman. Karena dulu banyak kan dimodif sama orang, dibungkus ulang interiornya. Nih. Ini otomatik juga. Dan ini interiornya lebih rapi daripada yang belakang tadi ya, teman-teman. Tapi, di frame tape itu juga retak ya. Ini ada bolongan kaca ini dipasangin model kayak sunroof. Tapi ini nggak tahu bisa dibuka apa nggak ya. Nih. Kalau model begini, udah modifikasi begini. Ini hati-hati bocor, teman-teman. Kalau pemasangan yang nggak bagus, ini bisa bocor. Nih. Ini bagasinya. Nah, kita lihat mesinnya yuk. Ini harga desa 55 juta. Nomor loadnya 85. JSI DSI GD3 2004 juga. Nih, teman-teman. Spore window-nya rusak. Kursi depannya bolong. Tamisnya cukup. Nih. Eksteriornya C. Dongkrak nggak ada. Nama spioner ada baret aja. Nih. Ini sepertinya udah diceperin ya, teman-teman. Nih, teman-teman. Ini kan setirnya masih ada tombolnya. Kalau tadi nggak ada. Itu maka aku agak bingung sih. Nggak tahu itu setirnya asli apa nggak. Aku nggak tahu ya, teman-teman. Nih. Ini juga masih rapi kolong-kolongnya ini. Kita lihat mesinnya. Nih. Ini power window-nya, teman-teman. Ini terima kasihnya seperti ini. Ini mobilnya sebenarnya masih oke, teman-teman. Cuma. Namanya udah dimodifikasi sunroof ini. Itu takutnya bocor ya, teman-teman. Tuh. Satu lagi, Jazz itu sering patah di sini, teman-teman. Denksel. Konsul box ini sering patah kalau Jazz. Tuh. Untuk jaman sekarang model masih lumayan sporty ya, teman-teman. Nih. Paling ada kayak gini nih. Ya, wajar ya. Kalau untuk mobil udah ada 10 tahun ya, teman-teman. Nah, kita lihat mesinnya yuk. Ini spina elektriknya. Ini mesinnya, teman-teman. Ini juga mesinnya lebih rapi daripada yang belakang tadi. Cuma kalau bodi mulus yang belakang tadi. Ini 1.500 cc IDSI. Berarti businya itu 8 ya, teman-teman. Itu ada truk satunya gede. Ini ada TAF, teman-teman. Ini TAF-nya ini 4x4 ya. Ini harga dasar 70 juta tahun 1991 ya, teman-teman. Ini TAF GT yang diesel odometer Rp290.000. Ini terangannya, teman-teman. Olinya bocor, rembes ya. Ini dia udah pasang snorkel ini. Tapi nggak tau dia fungsi apa nggak snorkelnya. Ini greennya udah roban ya, teman-teman. Ini juga udah tambahan aslinya nggak segede gini. Dia punya opro fendernya ini. Ini teman-teman dalamnya. Ini dashboard sudah dicat ulang nih, teman-teman. Ya, kondisinya ya seperti ini, teman-teman. Ini jognya juga bukan aslinya. Jadi jog ini udah model jog racing ya, teman-teman. Tapi dia 4x4 ini, teman-teman. Nih, cover case-nya 4x4. Ini harga dasar 70 juta. Untuk tahun 1991, 1992 dia masih, jamnya masih pakai digital ya, teman-teman. Kalau 93 ke atas itu, dia sudah pakai model jarum. Ini voltmeternya. Ini altometernya nih. Itu nggak ngeliat ke miring apa nggak. Itulah intinya. Nah, kita lemesinnya yuk. Ini teman-belakangnya, teman-teman. Jognya udah hadap ke depan ya. Soalnya, gate ini ada yang jognya hadap-hadapan. Itu kayaknya yang hadap-hadapan itu yang tahunnya agak lebih lama ya. Ini teman-teman. Kita lihat mesin mana. Oh, ini. Nah. Ini odometernya. Oh, setirnya. Setirnya kayak udah speleng banyak banget. Nah, teman-teman. Ternyata mesinnya macet ya, teman-teman. Jadi, kita nggak bisa lihat mesinnya. Oke, kita lihat unit yang lain lagi yuk. Hyundai Traged. Ini mobil keluarga. Yang kalau orang bilang itu lebih reliable dari Gia Carnival. Cuma ini lampunya udah rembes ya, teman-teman. Ini, ini biasanya sih. Lampunya udah nggak bagus. Jadi, lampunya masuk air. Yang sebelah kanannya nggak. Sebelah kanan masih bagus lampunya. Ini harga dasarnya Rp 41 juta tahun 2008. Hyundai Traged 2.0G. Manual ya, teman-teman. Odometer Rp 91.000. Nah, Traged ini memang yang metiknya agak susah ya, teman-teman. Dan dulu tuh banyak kan yang manual Traged ini. Walaupun sebenarnya ada yang metiknya. Nah, alternatif kalau untuk pencinta mobil keluarga, mobil besar. Ini Traged ini bisa masuk hitungan ya, teman-teman. Karena yang Traged ini interiornya juga bagus modelnya. Dan juga keren ya. Dia kok sama Kia Carnival itu sekelas. Tapi Kia Carnival itu lebih, apa ya. Lebih kelihatan banyak interkayu-kayunya gitu. Kalau ini kan nggak. Kalau aku sih lebih sekuat Traged sih modelnya sih. Ini teman-teman, transmisinya manual. 5 speed. Nah. Kita lihat belakangnya dulu. Ini teman-teman. Ini udah robahan teman-teman. Aslinya nggak ada ya, nih. Jadi kalau kita lihat mobil tua atau mobil lama ya. Yang interiornya masih bersih dan original tuh enak banget ya, teman-teman. Soalnya kalau aku pribadi ya. Aku lebih suka interior tuh original seperti ini. Nih. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Semoga sih kap mesinnya bisa dibuka ya, teman-teman. Nih. Ini ada asbaknya juga, teman-teman. Ini per window belakangnya. Minusnya ini, teman-teman. Ini pecah, nih. Lampu belakang kiri ini pecah. Ini teman-teman, odometernya 91.233. Ini ada otor temperatur, 31 derajat celcius. Keren, ya. Ini juga ada intermittent. Jadi intermittent ini, dia bisa interval waktunya bisa kita atur, teman-teman. Nih. Jadi ada mobil tuh kan intermittent biasa. Ada intermittent yang intervalnya kita bisa atur. Tuh. Ini sakar lampunya standar, ya, teman-teman. Seperti mobil Jepang. Nah, ini setelan AC-nya. Modelnya keren, ya, teman-teman. Setelan motif-motifnya ini seperti kayak Mercy di angkatan zamannya, teman-teman. Nah, ini por window-nya. Ini udah auto sih, si driver, teman-teman. Ini sisanya nggak biasa, ya. Ini window lock. Ini spina elektrinya di door trim, ya, teman-teman. Kalau mobil Jepang kan banyak kan di dashboard. Ini mesinnya, teman-teman. Mesinnya besar banget. 2000 cc. Kalau kayak Carnival itu kan 2500 kalau nggak salah, ya. Nih. Hyundai Trajet dulu aku pernah naik sekali, nih. Pas dia baru. Dan itu memang mobilnya nyaman, loh. Radiatornya dia tuh di bawah apron, ya, teman-teman. Ini kan apron. Radiatornya ada di baliknya. Nah. Ini juga, Kak Mesinnya masih ada peredang aslinya, nih. Jadi mobil ini masih worth it, ya, teman-teman. Kalau kita mau cari mobil bekas, yang nggak terlalu mempermasalkan merek. Ini bisa jadi pilihan, nih, teman-teman. Dulu aku pernah naik ketika dia baru tuh enak, mobil ini. Belakangnya ada Honda Jazz, teman-teman. Ini Jazz GD3 juga, IDSI. Nah, kita lihat, yuk. Ini, teman-teman. Ini Jazz GD3. Ini masih mulus banget, modinya. Ini harga dasarnya Rp64.000.000. Dasarnya Rp64.000.000 tahun 2006, teman-teman. Ini tahun 2006, Rp64.000.000. Dasarnya, keterang-terang misi cukup. Interior sama exteriornya C juga. Odometer Rp131.000. Cuma interiornya masih di kunci, teman-teman. Jadi aku nggak bisa lihat interiornya. Karena kalau nunggu orang yang pegang kuncinya lama banget, teman-teman. Ini ada L300.000.000. Tapi harganya belum ada. Harganya belum keluar. Ini dalamnya, teman-teman. Mitsubishi L300.000. Odometer Rp122.000.000. Cuma harganya belum keluar, ya, teman-teman. Sebiesa harganya udah ditempel di kaca itu. kemungkinan ini stok lelang ya teman-teman jadi habis lebaran biasanya ini udah ada titik-titik karat ini juga ada pisut teman-teman pisut 206 cuma ini gak tau tahun berapa kan datanya belum ditempel ya teman-teman tapi kondisinya masih murus banget pisut 206 ini biasanya kalau kalian beli ini ini mesti dibawa cek dulu di Kang Ade di Kamil Motor tuh teman-teman itu ahlinya pisut tuh sayangnya harganya belum keluar ya teman-teman mungkin habis lebaran baru keluar harganya oke teman-teman ini unitnya juga karena gak itu banyak yang kulelang jadi banyak di kunci juga dan harganya juga belum ditempel teman-teman ini ada new ice teman-teman ini lampu belakangnya udah model yang facelift ya teman-teman karena kalau belum facelift tuh lampu belakangnya tuh bentuknya bulut-bulut ini Nova juga kondisinya hancur banget itu kaca yang atasnya ini ini kayaknya rembes air ya nih ini harganya dasarnya 80 juta tahun 2008 tipe V loh V bensin ini teman-teman sayang banget ya interiornya ya ini pecah ini ini tipe V teman-teman ACnya model digital ya model tombol ini cuma sayang banget ya ini Matic tuh ini heat testnya juga gak ada ini yang sebelah kiri yang kok oh iya iya otomatik tuh kayak kotoran nih mesinnya tahun 2002 terasa 57 juta setengah ini yang plat KB yang dulu teman-teman mesinnya ini penceran dulu plat KB yang pernah aku videoin ini mountingnya udah ketenak ini teman-teman ketarannya gede banget soalnya soalnya pencer memang diketarannya gede tapi gak bergetar seperti ini teman-teman jadi agar ganti mounting ini oke teman-teman ini unitnya juga hari ini gak banyak ya teman-teman harganya juga lagi pada gak ada kayak gini ini gak ada harganya juga oke teman-teman videonya sekian dulu deh nanti kalau habis Selebaran nanti coba aku update lagi terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati